Terima kasih. Di tempat tersebut biasanya orang-orang Timur Tengah menyewa vila untuk berlibur, namun kali ini sepi. Kawasan objek wisata di Cipanas Cianjur memang terkadang dijadikan tempat untuk kawin kontrak antara wisatawan Timur Tengah dengan warga sekitar, dengan perjanjian kontrak ada yang beberapa bulan, sampai tahunan sesuai uang mahar yang disepakati kedua belah pihak. Sementara itu dengan dikeluarkannya secara resmi oleh Bupati Cianjur, beberapa hari lalu melalui perbu pelarangan kawin kontrak, mendapat dukungan dari kaum perempuan di Cianjur. Karena dengan adanya kawin kontrak, sangat merugikan pihak perempuan yang sebagai prostitusi terselubung. Ibu setuju enggak dengan adanya kawin kontrak bu? Jelas, saya enggak setuju dengan adanya kawin kontrak ini. Kenapa bu? Ya, karena di dalam agama kita sendiri, hukum dari kawin kontrak ini enggak boleh. Tapi mungkin mereka yang melegalkan itu mungkin di sisi lain, mungkin karena mereka merasa takutnya mereka berbuat zina, jadi mereka melakukan kawin kontrak. Tapi, menurut saya di sini akan merugikan bagi wanita kalau hanya kawin kontrak seperti ini. Soalnya, wanita enggak akan dapat apa-apa dengan adanya kawin kontrak ini. Jadi, saya kasih sesekat. Ya, kami akan mendukung atas kebijakan dari Bupati tentang perbuk ini, bahwa kawin kontrak itu dilarang. Namun, kaum perempuan di Kabupaten Cianjur berharap agar ada sanksi atau hukuman pidana bagi para pelaku kawin kontrak sehingga bisa membuat efek jera, karena isi dari perbuk larangan kawin kontrak hingga saat ini tidak ada hukuman yang diberikan bagi para pelakunya. Warga pun berharap perbuk larangan kawin kontrak bukan sebatas formalitas menjalankan program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati.